Babu sholatul a'idain, bab tentang sholat dua hari raya, jadi nanti kita mengupas terutama apakah yang benar itu sholatnya di masjid, kan hadisnya kan ada itu, atau di lapangan, memang setelah kita amati itu penafsiran ulama pak, antara lapangan dan masjid, saya tidak menyalakan yang di lapangan, tidak menyalakan yang di masjid, tidak membenarkan yang di lapangan, tidak membenarkan di masjid, tapi kita harus berangkat dari titik nol, itulah pentingnya personal dialogis, antara sesama kita dalam mengkaji sebuah permasalahan, terutama masalah fikir, Nah, warwah Bukhari, hadisnya nomor 913, dan muslim hadisnya nomor 889, An Abi Sa'id Al-Khudri, pun ceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Keluarnya kemana? Coba, sekarang ya teman, Dengan menafsirkan musholan itu, selama ini, tempat sholat, ini masjid tempat, ayo sajadah yas judu, apa? Masjid tempat, sujud, kalau musholat tempat sholat, dibawa ke Indonesia beda, musholan itu jernih rado alit, tempat sholat ciri-ciri kriteria rado alit, Biasanya tidak dipakai sholat jama'ah jum'ah, soalnya tidak bisa menyentuh batas minimal, rata-rata kan ke situ perbandingannya, Nah, hadisnya itu, kalau kita ingin personal dialogis, kita harus berangkat dari titik nol, kembali kepada redaksi yang asli hadis, Maksudnya apa, di dalam beberapa khatis, musholan itu namanya masjid al-musollah, sekarang namanya masjid al-humamah, Jadi, Rasulullah keluar dari rumah ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, redaksi Yahruju inilah pak, lalu kemudian, Wal-Adha ilal musholat, semua terjemahan mengatakan, musholat diterjemahkan keluar ke lapangan, Padahal dalam kitab yang lain, Rasulullah ketika pas sholat Idul Fitri tetap di masjid, Tapi, karena beludak sampai ke lapangan, sehingga Imam Shafi'i berpendapat, Rasulullah telah sampai kepadaku, Bahwa baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Yahruju keluar, Ini ketika surat, Dua hari raya, Baik, Idul Fitri, Idul Adha, Ilal musholat, Keluar ke musholat, Tapi, kalau nyenangkan nyari di Google atau lainnya, Musholat pasti diterjemahkan dalam kurung lapangan, Nah, ini, Padahal yang benar musholat itu tempat sholat, Itu pada zaman Rasulullah ada, Namanya Masjid Al-Musollah, Tapi masjidnya dihilangkan, Tinggal Al-Musollah, Nah, sekarang masjid itu namanya Masjid Al-Humamah, Ngoten, Yahrujuna ilal musholat, Jadi, kalau ilal musholat itu diterjemahkan shokro, Diartikan dengan lapangan, Rasulullah hadisnya, Wal-Adha, Yahruju yawmal fitri, Wal-Adha, Ilal shokroi, Pada tanah lapang, Nah, shokro itu penafsiran para ulama, Terima kasih telah menonton!